Abdul Hasib, seorang pasien rehabilitasi narkoba asal sebarang ini, tampak tengah bersosialisasi dalam grup bermainnya di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarok. Hasib ini bisa lebih percaya diri. Berbeda dengan sebelumnya, saat Hasib masih menjadi pencandu narkoba. Lebih dari satu tahun, Hasib pondok di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarok yang terletak di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Selain ingin melepaskan diri dari ketergantungan narkoba, Hasib betah pondok karena ingin memperdalam ilmu agama dan spiritual. Hasib merupakan satu dari 13 pasien rehabilitasi narkoba di Pondok Maunatul Mubarok yang ingin lepas dari ketergantungan obat terlarang. Selain grup bermain, proses rehabilitasi narkoba juga dilakukan secara religius. Mungkin rasa ketagihan itu masih ada ya, menggantui ya, tergantung bawaan kita. Tergantung rasa kita dan juga niat kita. Tapi bisa dihindari ya, bisa ditekan kita ya? Iya, Alhamdulillah bisa ditekan. Sepaksimal mungkin lah. Ada nggak keinginan mencoba lagi kita? Ya rasa itu kadang timbul. Kalau rasa itu timbul maka biasanya kita mengalihkan. Mengalihkan nggak terfokus pada rasa ingin memakai lagi. Dengan kegiatan-kegiatan positif di PRS Maunatul Mubarok ini. Pihak pengurus Pondok Maunatul Mubarok mengatakan, kegiatan rehabilitasi narkoba di pondok tersebut sangat bervariasi. Selain mengaji dan bermain, pasien juga dikenalkan berolahraga atau kegiatan produktif lain. Rehabilitasi di klien narkoba ini, seperti biasa kita miliki terapi spiritual, diantaranya dengan terapi pikir dan rupiah juga. Untuk bulan Romantan ini memang beda dengan bulan-bulan yang lain. Kita sering mengajak mereka untuk ada kajian-kajian tentang kajian-kajian Tuhan dan beberapa kitab yang disampaikan langsung oleh Pak Yai. Selain itu, proses rehabilitasi narkoba di Pondok Maunatul Mubarok dilakukan menggunakan media alternatif. Tanpa mengonsumsi obat penenang, pasien diterapi secara religius agar mampu mencapai ketenangan diri secara sadar. Di bulan Ramadhan ini, pihak panti menambah jadwal kajian Al-Quran bagi pasien rehabilitasi narkoba. Dengan cara ini, pasien yang semula enggan mengaji akan termotivasi dalam diskusi kajian Al-Quran. Dari Demak, Sukma Wijaya, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.